yang tadinya kecil nih sob ya begitu disiram-siram dia jadi buncit melentung kayak ikan buntal luarnya tuh crispy sob dalamnya tuh lembut wah pokoknya ini inspiratif banget nih ini pertama kali nih bang sobat bikin tahu buncit isi telur crispy lagi yuk tonton aja videonya sampai habis ya langsung aja kita buat ya jadi ini sob ada daun bawang 6 batang daun bawang kita potong-potong dulu terus kita sisihkan daun bawang ini jadi harum kemudian kita gunain sosis ini sosis ukuran kecil bisa sosis sapi atau sosis ayam jadi dibelah dulu 4 kemudian kita potong-potong dadu kecil-kecil ini buat isian sob jadi ada 2 sosis yang kita jadikan potongan dadu selanjutnya kita mau masak sosisnya ini kita goreng dengan sedikit margarin ya ada 1 sdm kita goreng ya sampai mateng dibalik-balik tapi ini sosis cepat banget matengnya jadi gak usah kelamaan nah setelah mateng kita sisihkan dulu selanjutnya kita mau bikin bumbunya nih sob ya jadi yang pertama kita tuang minyak dan kita panasin setelah panas kita goreng ini ada bawang merah 3 siung bawang putih 3 siung dan cabai rawit 8 buah ini kalau yang gak suka pedas cabainya boleh dikurangin atau di skip ini bawang yang udah kita goreng dan cabai ya ini akan menjadi harum dan lebih enak ya ketika nanti dijadikan bumbu kita ulek sampai halus sob ada 3 butir telur ayam kita pecahkan dulu dan kita kasih garam 1.4 sendok teh dan kaldu bubuk 1.4 sendok teh dan ini ya bubuk kare jadi bubuk kare ini banyak besok dijual di pasar di tukang-tukang bumbu bilang aja bubuk kare ya itu kasih setengah sendok teh dan kita masukin ini bumbu yang udah di halusin yang udah digoreng juga tadi kemudian kita masukin juga daun bawang yang udah dipotong-potong dan kita masukin juga disini ada sosis yang udah kita goreng tadi jadi isiannya ini boleh sosis, boleh daging ayam wah itu lebih enak lagi sob tapi ini yang lebih ekonomis meskipun rasanya enggak ngurang ya ini kita bisa pakai sosis sudah enak kemudian kita bikin tepungnya ini untuk menggoreng tahu ini ada tepung beras 1 gelas kemudian airnya 3 per 4 gelas gelas kecil ya sob ini sekitar 140 ml itu tepungnya sekitar 100 gram yang 1 gelas kecil itu kita larutin dengan air dan menjadi adonan dan kita kasih garam 1 per 4 sendok teh taldu bubuk 1 per 4 sendok teh juga kita campur aduk rata kemudian ini kita gunain tahu tahu mateng sob warnanya coklat ini banyak banget di pasar ini biasa tahu digunain untuk tahu isi jadi di pasar ini mesti banyak sob ya enggak usah bingung-bingung nyari tahu kayak gini dan tahu ini juga udah mateng memang nah tahu ini kita masukin dengan isian adonan ini ya adonan telur sosis dan daun bawang serta bumbu-bumbu jadi ini bakalan sedap banget dan uniknya nih sob ya isian yang cuma 1 sendok setengah itu akan menjadikan tahunya bunting tahunya buncit wah enak banget sob ini benar-benar inspirasi yang belum pernah ada nih sob ya jadi ini boleh dicoba ini untuk buka atau untuk jualan ini mesti bakalan diserbu orang sob ini enak banget tahunya nah ini kita goreng ya itu caranya jangan sampai dibalik ya sob jadi kita masukinnya satu-satu supaya telurnya enggak tumpah jadi kita celupin aja kemudian kita goreng pada posisi yang bagian isian robekannya itu bagian atas ya jangan sampai terbalik karena kalau terbalik dia bisa tumpah ini kita goreng masukin satu-satu ya nah selanjutnya nih sob supaya tahu ini bisa jadi buncit ya ini kita siram-siram ini enggak boleh langsung dibalik sob sampai bagian telurnya ini mateng dan dia mengembang karena kalau dibalik dia bisa bocor alhasil enggak jadi ngembang enggak jadi buncit gitu loh jadi caranya kita siram-siram kayak gini dan memang teknik gorengnya seperti ini sob enggak boleh minyak yang sangat langsung banyak rendam gitu itu bakalan enggak enggak jadi bunting dia enggak jadi melentung ya jadi minyak yang sedikit sambil kita siram-siram sehingga dia akan menjadikan seperti martabak telur yang dimana akan mengembang ya nah setelah dia udah mateng bagian telurnya ini baru boleh dibalik ya sehingga nanti dia enggak enggak beleber enggak tumpah sob yang ada tuh dia cuma jadi melentung buncit wah ini unik banget ya udah bagian luarnya crispy karena kita pakai tepung beras dan dalamnya ini telur dengan bumbu yang sedap banget ya dikasih lagi ada sosis jadi ini benar-benar menu buka yang istimewa banget nih sob bisa buat bisnis ya ini kalau dijual ini bisa seharga 2.500 ya 3.000 juga bisa laku nih sob karena memang enak banget ya ini dalamnya sob kita mau buka nih dalamnya nih sob lembut ya luarnya tuh resek-resek garing crispy nah ini dalamnya telur sob telur yang udah mateng ya seperti ini oke sob selamat menikmati Terima kasih.